Halo Sobat Medkong, balik lagi di Kepo, edisi spesial kemerdekaan. Udah ada Kak Gustika Jusuf Hatta di sini. Hai Kak, apa kabar? Halo, apa kabar? Adila. Baik, aku baik. Keluarga sehat, Kak Gustika? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, menjelang kemerdekaan, kan setiap orang memaknai kemerdekaan beda-beda. Ada beberapa yang bilang bahwa merdeka itu kebebasan berpendapat gitu. Menjelang 76 tahun Indonesia merdeka, dari sudut pandang Kak Gustika sendiri, Indonesia sekarang tuh sudah seperti itu apa belum? Dan apakah hak warga untuk bersuara dan berekspresi sudah dijamin negara? Rasanya kalau misalnya melihat belakangan ini dengan adanya UU ITE dan hal-hal kecil dikriminalisasikan, kayaknya enggak ya. Jadi, maksudnya waktu itu kan juga ada yang apa ya, sekedar menyampaikan review-nya tentang sebuah produk, lalu dianggap itu mencemari nama baik gitu. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan itu lebih punya power ya, daripada atau bisnis-bisnis tertentu lebih punya kekuatan dibanding hak orang itu sendiri. Padahal, hak berbicara adalah bagian dari hak ases manusia juga gitu. Jadi, aku rasa kemerdekaannya belum sepenuhnya sih untuk berbicara. Tapi, dengan kemerdekaan berpendapat tentu juga ada tanggung jawab sih. Tapi, ketika menyampaikan review itu sebetulnya kan sebuah tanggung jawab ya kepada publik. Jadi, di situ mungkin masih batasannya masih ambigu ya. Jadi, masih banyak yang bisa ditingkatkan menurutku. Karena juga di dalam Undang-Undang 45 juga dikatakan bahwa negara tuh menjamin hak setiap orang negara untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ya, Kak ya. Tapi, nyatanya dari UU ITE misalnya, banyak anggota masyarakat yang justru di pidana gitu saat mereka mengeluarkan pendapat. Iya. Dan juga selain hak berpendapat, berserikat itu juga masih sulit di Indonesia. Jadi, masih banyak korporasi-korporasi, perusahaan-perusahaan yang tidak suka bahwa pekerjanya itu berserikat. Itu juga masih jadi sebuah tantangan, aku rasa, di Indonesia. Nah, menurut Kak Gustika sendiri, gimana generasi zaman sekarang yang kiat mengutarakan opini mereka melalui sosial media mereka? Dan, nggak jarang juga mereka yang nyebar berita nggak benar, ngehoax gitu, dalam konteks kebebasan berpendapat. Menurut Kak Gustika sendiri, apakah hal ini memang lazim dan memang sudah seharusnya begini atau gimana? Aku rasa ini bukan masalah generasi ya, dalam arti kita semua itu hidup di dalam era teknologi saat ini, sekarang ini. Dan, untuk mengatakan bahwa generasi sekarang yang kerap menyebar hoax itu juga nggak betul, karena semuanya bertanggung jawab ya, dari muda sampai tua gitu. Jadi, untuk masalah ini, aku rasa nggak bisa di, apa sih namanya, dijatuhkan gitu, hanya ke sebuah generasi. Kita terus-menerus membicarakan, oh iya generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya gitu, tanpa ada kerjasama antar generasi juga gitu. Jadi, ketika misalnya kita mengutarakan sesuatu gitu, sebagai, apa namanya, generasi yang lebih muda gitu. Saya nggak bilang saya generasi muda sih, karena kebetulan saya masuknya kategori milenial. Milenial itu kan, 94-96 ke atas gitu ya, jadi itu sebetulnya udah generasi sakit pinggang gitu. Generasi yang dibilang muda-muda banget, nggak, tua juga belum. Dan, maksudnya, apa ya, seringkali itu, sekarang kan seringkali hanya membicarakan, oh iya milenial harusnya A, B, C, D. Lalu nanti, sebagai milenial, saya mengutarakan, oh iya masalah di generasi saya adalah A, B, C, D, E, lalu dikatakan, oh zaman saya dulu lebih susah gitu. Seharusnya, bukan olimpiade kesulitan, olimpiade siapa yang lebih berusaha, siapa yang lebih sakit, tapi ketika kita membicarakan kemerdekaan, kemerdekaan itu harus diperlihara gitu. Jadi, momentum 17 Agustus 1945 itu kan ketika kita memang mendeklarasikan, memproklamirkan kemerdekaan lepas dari jajahan Belanda gitu. Dan itu bukan akhirnya gitu, bukan akhir dari segalanya. Kita terus harus berestafet gitu, termasuk generasi saya ke generasi berikutnya gitu. Harus memikirkan kira-kira apa yang bisa saya lanjutkan gitu, apa yang bisa saya turunkan ke generasi berikutnya dan sebaliknya gitu. Apa yang saya juga bisa ajarkan ke generasi yang lebih atas. Semuanya itu kerjasama, kita di sini bukan kompetisi antara generasi satu, generasi dua, generasi tiga gitu. Jadi, saya sejujurnya kurang suka gitu mendengar generasi sekarang, generasi berikutnya gitu. Jadi, di mana sih kita bisa kerjasama kalau saya sih gitu melihatnya. Kadang suka orang tuh nge-compare, ah zaman dulu tuh kayak gini, nah zaman sekarang tuh udah beda gitu. Padahal kan tujuannya satu gitu, mendeklarasikan kemerdekaan itu sendiri gitu ya kaya. Nah, menurut Kak Gustika sendiri, sejauh ini, apa sih upaya pemerintah maupun masyarakat kita Indonesia sendiri dalam upaya mendegakkan kebebasan berpendapat gitu? Oke, dalam menerapkan kebebasan berpendapat menurut saya pribadi saat ini, kayaknya mengutarakan pendapat tanpa tanggung jawab gitu. Jadi, tanggung jawab tuh bukan, gimana ya? Jadi, kebebasan berpendapat ini memang sebuah hak, cuma dengan hak itu tentu ada tanggung jawab juga. Seperti ketika kita hidup, kita sebetulnya bebas memilih kita mau melakukan apa, asal tidak menjahat gitu terhadap orang gitu. Walaupun bebas kan, technically bebas melakukan apa saja. Nah, ketika membicarakan kebebasan berpendapat, tentu ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Jadi, seringkali hoax atau informasi yang setengah-setengah itu tersebar karena sesuatu tidak diperna gitu sepenuhnya. Langsung misalnya jump into conclusion, gitu istilahnya. Jadi, langsung, oh dia mengatakan ini berarti seperti ini. Jadi, seringkali informasi itu dipengal-pengal di setengah-setengah, dipengal-pengal lalu jadi informasinya setengah-setengah. Banyak opini pribadi yang bisa dikatakan uninformed opinions gitu. Misalnya saat ini kita sedang membicarakan kemerdekaan, nggak jarang saya misalnya mendengar orang yang mengatakan, oh kenapa dulu kita nggak dijajah Inggris aja, pasti kita lebih merdeka, apa segala macam. Padahal kita juga bisa lihat gitu negara-negara Pasifik, apakah nasibnya bisa dikatakan lebih baik gitu daripada Indonesia, atau mungkin karena mereka di Pasifik itu jadi sedikit berbeda. Ya, cuma itu mungkin sekadar contoh gitu, tanpa dengan maksud mengucilkan negara-negara Pasifik, cuma ini hanya sekadar contoh gitu. Jadi, kita nggak bisa memprediksi sesuatu gitu ya. Jadi, ya menurutku ketika kita berpendapat, ketika kita beropini, ya itu sebuah hak, itu sebuah kebebasan. Cuma perlu diingat bahwa itu harus ada tanggung jawab, ada resiko, dan nggak bisa lah kalau semuanya dipukul rata, yang penting ini kebebasan saya gitu. Kebebasan itu juga nggak boleh merugikan orang lain, saya nggak boleh misalnya, betul, saya nggak bisa dong, misalnya kayak, oh ya saya warga negara Indonesia, saya punya hak, tiba-tiba saya ke rumah mbak Dila, terus ngeganggu gitu, tapi kan ini kebebasan saya sebagai warga negara, saya, ini ekspresi saya gitu, itu sesuatu yang mungkin sedikit abstrak gitu ya, untuk dijelaskan kadang, tapi kalau misalnya dikurai, sepertinya orang-orang harusnya mengerti sih gitu. Nah, kalau soal kebebasan berpendapat, tadi kan ada beberapa orang yang suka nyebari informasi nggak benar, pertanyaannya adalah, kenapa mereka ini tuh bisa percaya gitu, maksudnya apakah dari core-nya, atau gimana menurut katustika? Iya, sekarang kan kita di era post-truth ya, jadi emang ada teori soal itu, dan bagaimana orang-orang percaya sesuatu yang, yang mereka ingin percaya saja sih, tapi kenapa mereka bisa percaya itu, kayaknya itu kembali ke masing-masing, dan juga si post-truth ini, kebetulan saya tidak meneliti di bidang itu, jadi saya nggak punya jawabannya yang pasti, tapi yang jelas memang, yang menurut observasi saya sendiri, orang Indonesia itu kan orangnya guyup ya, dan juga seringkali kagum dengan satu figur, jadi ketika satu figur gitu, misalnya Pak D. Budi mengatakan sesuatu, dan mereka punya pendudukan tertentu, dan mungkin kita akan mengatakan, oh nggak mungkin mereka bohong, mereka kan terpelajar, jadi pasti informasi yang datang dari mereka benar gitu, padahal setiap orang itu kan tidak luput dari kesalahan, dan juga yang baik, yang baiknya adalah kita harus bisa lebih critical thinking, dan aku rasa berpikir kritis itu bukan sesuatu yang emang dilatih gitu ya, sejak kita duduk di sekolah, saya kebetulan SD juga di sekolah Indonesia gitu, dan itu bukan sesuatu yang masuk ke dalam kurikulum gitu, study skills dan lain-lain, jadi kita seru ngefal aja, lalu Pancasila, PPKN, ya itu benar-benar yang diafalin aja gitu, tapi nggak diurai gitu, maksud dari itu. Oh iya, lingkungan, aku mau bahas tadi, Kak Gustika sempat ngayang cuman tentang Pancasila, di lingkungan rumahku sendiri tuh, ketimpangan sosial masih terlihat dengan jelas, jadi hak-hak ekonomi, hak-hak hukum, dan masih banyak lagi, mungkin ini ada kaitannya sama sila kelima Pancasila kita gitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kadang aku masih suka bingung tentang sila kelima ini, menurut kacamata Kak Gustika sendiri, sila kelima ini tuh idealnya seperti apa sih penerapannya, dan gimana biar ini berjalan dengan sebagaimana fungsinya gitu. Kadang muncul pertanyaan dari masyarakat juga, jadi muncul pertanyaan, apa sih keadilan itu gitu? Iya, kalau menurut aku ya, menurut saya, keadilan sosial itu bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh pemerintah. Jadi misalnya, kalau kita melihat negara-negara Eropa gitu, banyak yang memang menjamin pendidikan dari akhir, dari awal sampai akhir, itu kan apa namanya, hak ya, dan itu memberikan akses lebih yang merata gitu, yang lebih merata, bukan sepenuhnya merata, cuma itu usaha untuk memberi akses yang merata kepada setiap orang gitu, jadi semua orang pendidikannya dijamin gitu. Kebetulan sebelum kuliah di Inggris, saya pernah di Perancis satu tahun ambil sertifikat, dan semua itu di, sekolah di Perancis itu disubsidi gitu, sampai universitas. Jadi, apa namanya, orang-orang cukup bayar berapa ratus euro per tahun, bukan per bulan, tapi per tahun. Tapi itu berlaku untuk semuanya, Kak? Semuanya, termasuk warga negara asing. Iya, saya waktu warga negara asing ini cuma 800 deh, dan itu juga ada kategorinya, dari yang nol sampai berapa gitu. Jadi, dari tax returns dan lain-lain. Tempat tinggal, mahasiswa disubsidi. Iya, jadi misalnya di Perancis itu, dapet, kalau orang gajian, dapet kupon restoran gitu, jadi itu untuk memastikan, orang itu memang dapet makan gitu. Tentu banyak, banyak, apa namanya, banyak yang kurang dari sistem tersebut. Oh, di situ juga, apa namanya, kesehatan gratis gitu. Jadi, misalnya, mah akut gitu, itu pasti, itu nggak akan harus bayar, dan lain-lain. Tapi, kembali lagi, itu sebetulnya sebuah cara, bagaimana, upaya, sebuah upaya, bagaimana pemerintahnya itu, memberikan keadilan sosial. Jadi, hak-hak dasarnya itu, dijembatani oleh pemerintah, agar, aksesnya lebih merata. Dan itu yang, aku rasa di Indonesia itu masih kurang. Jadi, untuk sekolah negeri aja pun, ada sekolah yang favorit, dan yang bisa masuk ke situ, hanya orang-orang tertentu. Ketika mau masuk universitas, iya, dan ketika mau masuk universitas negeri pun, biasanya, kalau nggak orangnya pinter banget, orangnya itu harus bimbel dulu, gitu. Orang yang bisa ngambil bimbel kan, pasti, ujian susah itu dengan bimbel segala macam, itu kan juga butuh modal. Jadi, sebetulnya, itu sesuatu yang menurutku nggak adil. Dan ketika waktu S1 di Perancis, yang aku tahu, itu semua dinilai dengan SI, dimilai, dan nggak ada tuh ujian-ujian yang menyulitkan orang, sehingga harus, apa namanya, bayar les-lesan, tapi itu mungkin, sebuah sistem yang nggak sempurna, tapi saya pernah alami, dan saya rasa itu sebuah upaya yang, bisa dicontoh gitu, pelan-pelan. Tapi, apakah setiap orang memiliki persepsi yang sama, tentang keadilan? Tentunya, tentunya enggak. Ada beberapa orang yang menganggap, misalnya, orang-orang yang lebih, apa sih, Darwinist gitu, menganggap bahwa ini seharusnya survival of the fishes gitu. Kalau saya kebetulan bukan Darwinist, jadi, dari saya sendiri sih, menganggap bahwa, keadilan, keadilan sosial, akses ke, hal-hal yang fundamental, dalam hidup itu, harus melalui, apa namanya, harus dijamin oleh pemerintah gitu, harus difasilitasi lah gitu, istilahnya. Dan ada orang yang nggak berpendapat seperti itu, tapi menurut saya, itulah fungsi pemerintah, sebetulnya. Nah, terus banyak juga, pertanyaan, gimana kita akan menerjemahkan tujuan-tujuan negara, kalau kita tuh nggak memiliki prosesi yang sama, tentang keadilan, menurut sudut pandang ke Agustika sendiri gimana? Kayaknya di banyak, nggak hanya di Indonesia aja, tapi di seluruh sudut dunia ini, sudut muka bumi ini, nggak ada orang yang memiliki pandangan yang sama, tentang, apa namanya, keadilan. Banyak juga orang yang misalnya sebelumnya terlahir dalam sebuah situasi yang kurang adil, terus mereka berhasil, dan mereka akhirnya punya survival shift bias gitu, yang merasa, oh ya kalau saya bisa, kenapa kalian nggak? Jadi, semua orang terlepas dari latar belakangnya, nggak akan ada punya persepsi yang sama. Tapi, itulah pentingnya, hal-hal seperti keadilan, seperti akses dan kesetaraan, itu selalu dikaji, dan selalu menjadi pembahasan gitu. selalu bukan melihat angkanya saja gitu, misalnya, oh GDP kita tahun ini tinggi, tapi kita juga melihat realita di lapangannya seperti apa gitu, misalnya kita punya banyak dekakorn, atau perusahaan-perusahaan yang sekarang yang value-nya sangat tinggi, tapi kita melihat orang-orang yang bekerja di dalamnya, mereka sangat-sangat underpaid, mereka dibayar dengan upah yang sangat rendah, jadi apakah hal itu bisa dibanggakan? Tentu yang tadinya start up, terus jadi unicorn dekakorn, dibicarakan default segala macam, itu menjadi sebuah kebanggaan tersebut, cuma harus lihat realitanya juga, siapa yang dikorbankan, misalnya kurir gitu, itu sebuah contoh ya, kemarin kan baru saja ada seorang wartawan yang membuat proyek, dia nyamit jadi kurir, dan dalam satu hari hanya mendapatkan 60 ribu gitu, jadi itu suatu hal yang seharusnya menjadi perhatian gitu ya, dan makanya gak akan pernah ada persepsi keadilan yang sama, atau kesetaraan yang sama, dan bagaimana mencapainya gitu, tapi itu sesuatu yang memang betul-betul harus diperhatikan oleh pemerintah dan sekitar gitu, Kenapa saya bilang pemerintah? Karena pemerintah itu yang memponopoli segala kekuatan untuk membuat perubahan kita sebagai rakyat gitu, kita hanya bisa misalnya mendorong gitu, misalnya dengan melalui pekerjaan gitu, misalnya Mbak Dila kan warga kawan gitu, menulis reportasi tentang sesuatu, atau membuat reportasi tentang sesuatu, saya peneliti, saya membuat penelitian tentang sesuatu, selalu mungkin disuarakan oleh hatisis, itu kan dari bawah, cuma untuk aturan dan penerapan itu semuanya saya rasa memang di tangannya pemerintah, jadinya itu sih menurut saya. Nah bicara soal hak juga, kan Kak Gustika cukup aktif dalam menyuarakan masalah HAM melalui imparsial, nah sejauh ini sudah seperti apa penegakan HAM di Indonesia? Penegakan HAM di Indonesia tentunya masih sangat amat kacau, waktu, hukum ini di Indonesia masih tajam ke bawah, tumpul ke atas istilahnya ya, masih gak ada gitu keadilan, jadi kita bisa lihat bahwa jaksa yang, jaksa pinangki gitu, hukumannya dibabat, lalu koruptor-koruptor juga seperti itu, kemarin ada salah satu lembaga yang, saya mungkin gak bisa mengutipnya secara kata per kata, atau dengan 100% persis ya, cuma lewat gitu lah di timeline Instagram, bahwa ada seorang yang cuma maling sesuatu yang kecil gitu, supaya bisa makan, dan satunya lagi yang membabat koruptor gitu, dan kalau misalnya hukumannya itu di breakdown, yang justru maling hal kecil ini, untuk survive mendapat hukuman yang jauh lebih berat daripada si jaksa pinangki gitu misalnya, jadi itu suatu yang masih kacau banget gitu di negara ini, masih banyak impunitas, masih kita gak harus orang pejabat tinggi, tapi saya juga yakin banyak dari kita, yang kalau misalnya ketilang masih nyogok polisi gitu, itu kan suatu bentuk bagaimana keadilan itu tuh belum, apa ya keadilan dan hukum itu memang penerapannya masih belum baik gitu di Indonesia. Tapi apa sih kak hal-hal yang menyebabkan mispersepsi di masyarakat? Di Indonesia itu, kayaknya tuh pendidikan HAM itu juga masih jarang ya, maksudnya saya di imparsial itu seringkali bisa ngobrol dengan mahasiswa-mahasiswa, mahasiswa hukum, bahwa ya palingnya, palingan ada pengantar HAM lalu udah gitu, jadi gak ada misalnya pengantarannya lebih dalam. Ketika duduk di bangku sekolah, hal itu hanya dibicarakan sebagai konsep saja, tapi tidak dianalisa lebih dalam. Jadi oke, hak asesi manusia adalah bla-bla-bla, ada derogable rights, ada non-derogable rights, titik gitu. Tapi apakah kita misalnya membahas kembali gitu, derogable rights atau non-derogable rights itu apa? Jadi itu menjadi mispersepsi yang, apa ya, yang seringkali terjadi gitu di masyarakat. Misalnya kalau misalnya mau membicarakan kejahatan gitu, seringkali misalnya saya ke rumah Mbak Dila, terus saya bunuh Mbak Dila gitu, terus saya ngebunuh Mbak Dila gitu. Itu kan masyarakat masih mengatakan bahwa saya melanggar hak asasi manusia Mbak Dila. Tapi sebetulnya itu mungkin bisa dikatakan bahwa itu pandangan yang kurang tepat gitu. Yang saya lakukan adalah kejahatan. Kejahatan yang harus diadili oleh pemerintah. Dan kalau misalnya Mbak Dila gak mendapatkan keadilan, itu artinya pemerintah tidak memberikan hak asasi manusianya. Mbak Dila tidak menjunjung hak asasi manusianya. Mbak Dila. Jadi apa ya, masih ada persepsi itu gitu. Jadi hak asasi manusia kan memang sesuatu yang kita lahir gitu. Sesuatu yang lahir dengan kita, HAM itu. Dan HAM itu harus dijamin oleh negara. Dan negara cara menjaminnya ya dengan sistem itu. Dan itulah kenapa dibilang negara bisa melanggar HAM dan orang itu melakukan kejahatan. Dan itu kan seringkali ada mispersepsi. Seringkali yaudah nyangkut di situ aja. Ya berarti dia melanggar HAM saya juga. Padahal ketika saya sudah jahat gitu sama Mbak Dila, udah melakukan kejahatan, itu sudah masuk ke segala macam payung hukum untuk memang menjunjung dan melindungi haknya Mbak Dila. Iya karena kemarin aku sempat lihat dan baca kan ada beberapa komentar orang yang dia tuh ngomong kayak gini nih Kak. Nanti aku baca dulu. Setiap pribadi tuh berpotensi untuk menjadi pelanggar HAM. Contoh yang paling sederhana, ketika seseorang dibegal, ketika seseorang begal menghilangkan nyawa seseorang. Ia bukan saja melakukan kasus kriminal, tetapi yang lebih dari itu adalah dia melanggar HAM. kenyataan yang terjadi, itu kasus kriminal tak ada yang peduli. Aktivis HAM pun tidak. Aktivis lebih tertarik pada kasus besar yang melibatkan institusi negara. Sebenernya HAM tuh apa sih? Ini tuh aku ngutip dari komenan orang dan mungkin Kak Gustika bisa jawab. Nah iya yang itu tadi. Aku rasa juga nggak adil ya kalau misalnya dibilang aktifis lebih tertarik dengan kasus besar. Sebetulnya bukan masalah besar kecilnya kasus, tapi memang aktivis itu atau kita sebagai masyarakat, LSM-LSM itu sebagai social controlnya dari pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat pemerintah saat ini tidak ada oposisi gitu. DPR dan eksekutif dan legislatif semuanya sama gitu. Partainya, pendapatnya, ya memang harus dari masyarakat yang menjadi kontrol sosial. Ngapain saya ngurusin orang begal gitu? Bukannya nggak peduli, tapi saya nggak punya kekuatan untuk melakukan apa-apa. Kalau misalnya saya bersuara juga, mungkin ya itu akan mendapatkan hati yang si khusus, tapi apa yang bisa saya lakukan kecuali memang meminta agar keadilan yang tentunya negara ini harusnya menjunjung untuk diterapkan betul-betul kepada orang yang nyawanya hilang. Jadi dari situ sih. Jadi bukan masalah besar kecilan kasus, tapi memang aktivis, seringkali aktivis, lembaga-lembaga, itu tugasnya untuk mendorong agar hak asasi manusia itu terjamin. Kalau misalnya ngurusin kasus seperti itu gitu, kebetulan saya, contohnya gitu, saya bukan lawyer, saya bukan pengacara, saya nggak tahu bisa apa-apa, kecuali bawa kasus itu ke institusi yang udah ada. Cuma kalau institusi negaranya tidak mau mengadili ini, ya kita kemana kalau bukan misalnya meminta hukum dari LBH gitu. Ya itulah kenapa LBH kencangnya ke atas gitu. Jadi itu yang perlu dilihat juga gitu, harganya siapa. Bukan nggak peduli sih. Emang kayaknya tuh ini suatu konsep yang nggak juga masih struggling gitu untuk menjelaskan secara runut gitu, secara jelas. Tapi mungkin kurang lebihnya dapet nggak sih, Pak? Iya, 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 iya. Ngerti-ngerti. Dan semoga teman-teman yang nonton juga mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Gustika ya. Iya. Dan menurut pandangan Kak Gustika sendiri, apa sih upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga HAM ini? Sebetulnya banyak banget kalau dari masyarakat itu kita bisa mulai dengan belajar kasus-kasus yang dulu pernah terjadi gitu. Kita belajar sebetulnya HAM itu apa gitu. Seringkali juga yang saya temukan gitu di Indonesia semuanya tuh sudah dipukul rata gitu dengan, oh HAM di Indonesia berbeda kok sama HAM di luar negeri. Tapi apa bedanya juga nggak digali lebih dalam lagi gitu. Dan nggak, apa ya, jadi sekedar, oh ya, nggak usah dengerin apa yang ada di luar negeri. Padahal HAM itu universal. Jadi itu perlu pengkajian yang lebih dalam dari situ tentunya. Lalu juga soal kasus-kasus tadi, kasus-kasus yang pernah terjadi, kasus-kasus yang belum selesai. Misalnya kasus Cak Munir itu tahun 2022 akan keadaan luar sa. Dan sampai sekarang, kasus itu belum, yang dalangnya itu belum, apaan aja, belum diadili gitu kan. Walaupun katanya sudah terungkap. Cuma kan, saya hati-hati sih ngomongnya di sini. Sebetulnya sudah terungkap, cuma tidak, apa ya, ya itu ada impunitas di situ. Jadi itu salah satu contohnya. Dan mungkin dengan mempelajari kasus-kasus seperti itu, masyarakat bisa memberi pressure, yang memberi pressure gitu, supaya ya setidaknya kalau misalnya ini tidak lolos, dan sepertinya akan begitu, karena pemerintah memang tidak ada niat baik, saya lihat, tapi setidaknya ini sesuatu yang kita bisa pelajarin, karena ini sesuatu yang bagian dari sejarah Indonesia, yang nggak boleh dilupakan sama sekali. Yang mungkin ke depan-ke depannya, ini akan menjadi, seharusnya ini dipelajarin di buku sejarah sih, tapi akan selalu jadi kasus yang perlu diingat. Itu mungkin hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat sih. Tapi tentunya, kalau dalam pemerintahnya sendiri, saya berharap agar lebih ada etikat baik sih untuk menerapkan hak asasi manusia. Dan, karena kita hal ini ngebahas tentang kemerdekaan juga, Kak Gustika sebagai cucu proklamator kemerdekaan RI, maksudnya, sejauh mana sih Kak Gustika mengenal sosok kakek? Maksudnya, apakah ibu pernah cerita tentang Bung Hatta atau Kak Gustika suka baca bukunya? Maksudnya, kesan Kak Gustika terhadap beliau itu seperti apa sih? Ya, kesan, sebenarnya, jadi kesan saya terhadap beliau itu banyak orang yang, bukan banyak orang sih istilahnya, cuma banyak misconception terhadap Bung Hatta dalam arti, orang yang hanya mengenal beliau dari satu visi saja, padahal, kalau bahasa Inggris, he was a very, he was a multifaceted person. Jadi, memang banyak sisi dari beliau yang bisa dipelajari. Jadi, nilai-nilainya yang di rumah, yang apa namanya, nilai-nilainya sebagai nilai-nilai pribadinya yang di rumah, yang selalu mungkin diterapkan gitu di rumah, lalu selanjutnya juga saya sendiri sih kalau mempelajari beliau gitu, saya lagi suka baca buku yang Portrait of the Patriot, sebetulnya itu kumpulan tulisan-tulisan Bung Hatta, dan beberapa adalah tulisan Bung Hatta di masa muda, dan disitu saya bisa melihat amarahnya Bung Hatta. Jadi, dalam arti, banyak orang mendapat bahwa Bung Hatta orangnya sabar, dan memang orangnya sabar gitu, tapi dalam arti, dalam, terlepas dari orangnya itu sabar, sabar itu bukan berarti menerima, tapi sabar itu dalam arti, apa, following the process gitu, jadi percaya pada proses, percaya pada sebuah proses, dan dalam proses itu ada usaha, dan saya juga melihat gitu pandangan-pandangan beliau yang memang membentuk pandangannya ketika di masa tua, jadi mungkin disitu sih saya belajar mengenali beliau gitu, tapi sesungguhnya menurut saya nggak ada yang saya, mungkin saya punya privilege dalam arti, saya hidup dengan ibu saya di rumah Bung Hatta, yang hal-hal kecil bisa saya pelajari gitu, jadi hal-hal kecil yang saya tidak tahu gitu, yang mungkin orang lain juga tidak tahu, tapi untuk mengatakan saya paling kenal Bung Hatta, saya juga, saya juga rasa itu tidak tepat gitu, karena kembali lagi seperti kata saya, he was a very, he was a multifaceted person, jadi mungkin saya mengenal Bung Hatta dari satu sisi, cuma ada sejarawan yang mengenal dari sisi lain, dan mungkin untuk lebih mengenal proklamator Bung Hatta, itu kita bisa membahasnya lebih lanjut, bukan membahas dalam arti, oh saya baca semua bukunya, jadi saya tahu tentang Bung Hatta, seluruhnya, itu yang seringkali saya kebetulan dapatkan sebagai cucu juga, kamu sebagai cucu Bung Hatta harusnya berkutat di bidang kooperasi, padahal Bung Hatta juga pernah jadi pernah jadi Menteri Pertahanan contohnya, dan latar belakang saya kan memang selalu diperang, tapi ini bukan mau nyamain-nyamain, tapi intinya kadang orang memang hanya tahu dari satu sisi, jadi kooperasi-kooperasi saja, padahal banyak yang bisa dikaji lagi, jadi mungkin ini bukan jawaban yang memuaskan, karena saya juga bingung mengatakan bagaimana saya mengenal beliau, tapi memang banyak, masih banyak yang saya harus pelajari, karena kita nggak bisa mengenal satu orang dari tulisannya saja, atau dari perkataan orang lain juga, mungkin yang nampaknya saya juga nggak bisa, saya bisa bilang, oh saya kenal Badila sebelum wawancara, Badila baik banget kok, saya chatting di Whatsapp, blablabla, tapi pasti ada yang lebih dari itu, jadi nggak bisa menilai dari satu hal kecil saja, semoga itu cukup menjawabkan, setuju, setuju, nah Bung Hatta kan mengundurkan diri dari wakil presiden RI, karena menurut beberapa analisis, ada perbedaan pandangan dengan presiden Soekarno, namun beliau tetap memberikan masukan dan pandangan kritis yang membangun, sikap politik beliau seperti itu nggak kita lihat di masa sekarang, menurut pandangan Kak Gustika gimana? Iya, benar bahwa kita nggak melihat hal itu di masa sekarang, maksudnya apa ya, saya rasa orang sekarang lebih haus kekuasaan, ini sesuatu yang mungkin saya bisa katakan dengan yakin bahwa cuma ada satu Bung Hatta di dunia ini, dan yang saya lihat adalah Bung Hatta itu bukan ketika yang mengundurkan diri itu soal prinsip dan bukan soal apa ya, yang misalnya tidak diberikan kekuasaan atau sesuatu gitu, karena ketika sudah mundur jadi dari posisi wakil presiden, beliau juga sering menulis kritik, sering memuat artikel, dan bahkan menulis surat kepada pemerintah soal hal-hal yang menurut pandangannya seharusnya dilakukan berbeda gitu, jadi itu selalu dia lakukan karena itulah misinya Bung Hatta sebagai negarawan jadi ketika melihat Bung Hatta saya melihat Bung Hatta itu lebih kepada sebagai negarawan dan bukan politisi dan saat ini saya rasa Indonesia masih kekurangan kekurangan sekali gitu negarawan banyaknya politisi yang memang memiliki ambisi pribadi gitu karena dan saya tidak menyalahkan menjadi politisi itu memang sebuah pekerjaan tapi ini sebuah pekerjaan yang sebetulnya bukan kayak misalnya sayangan per setiap hari gitu tapi ada misi gitu dibalik pekerjaan ini yang tanggung jawab yang diimban itu sangat-sangat besar cuma yang kita lihat sekarang adalah politik dinasti karena kita melihat figur gitu misalnya oh si Anu bapaknya kan si itu jadi harusnya si Anu ikut bapaknya gitu dan lain-lain dan ini mungkin ini balik ke pertanyaan sebelumnya salah satu values yang memang diturunkan gitu ya di keluarga Bung Hatta adalah gak perlu jadi sesuatu gitu jadi kalau bisa dilihat gak ada kok yang di keluarga saya yang komisaris kenapa semuanya sebenarnya pekerjaan biasa tapi punya privilege-nya tentu tapi gak bukan menghabis hal tersebut gitu jadi dari dulu itu dibebaskan misalnya mau jadi sempat nenek saya mengatakan kepada ibu saya kalau gak salah tentang tentang sepupu saya gitu kalau dia mau jadi mau jadi chef mau jadi koki biarin aja yang penting dia seneng yang penting dia memang hidupnya bener itu aja sih sebetulnya diterapkan cuma mungkin yang saya lihat sekarang kenapa politik dinasti itu ada karena memang melihat kesiguran kamu turunan ini terahnya ini jadi kamu harus jadi juga tapi belum untuk orang itu siap dan karena hal itu jadinya ya di Indonesia kurang kurang pemimpin gitu dianggapnya hanya sebagai pekerjaan dan bukan apa ya bukan misi dan pekerjaannya pun ya di setengah-tengah kan dikerjainnya gitu nah ngomongin soal tadi ada gak sih mungkin orang yang komentar kayak seperti ini pada umumnya ngeliat kan kita tahu kan tweet-tweet ke Gustika yang gak jarang diurit dan dikomentari pernah gak sih ada orang yang mungkin ngomong kayak Gustika kan cucunya Bung Hatta harusnya dia tuh lebih berhati-hati dalam berbicara gitu ya kayak ekspektasi netizen pada umumnya aja pernah gak sih ada orang yang ngomong gitu dan akhirnya risik aduh gue tuh pengen hidup normal gitu ya udah kayak treat me like other people aja gitu sebenarnya actually for the first 24 years I live normal gitu maksudnya gak pernah ada gak hidup sebagai cucunya Bung Hatta dan suddenly it happened karena ada penilu gitu jadi di 3 tahun belakangan memang aduh kenapa sih gak bisa kaya dulu lagi gitu itu itu sempat muncul dan and I think it was unfair kalau misalnya ngegali 10 tahun yang lalu siapapun itu terus ya itu seringkali sering banget gitu gak harus di Twitter kok di dunia nyata juga kan tadi yang saya katakan gitu ketemu orang kamu kan cucunya Bung Hatta kamu seharusnya bekerja di bidang kooperasi dan itu sesuatu yang sampai sekarang konsepnya tuh gak masuk di kepala saya gitu kenapa harus ya ini di dunia nyata ini di dunia nyata kamu harusnya begini ada juga yang misalnya yang segilang ke sepuku saya gitu kok Gustika sih yang muncul kan kamu yang laki-laki jadi kebetulan kita cuma bertiga yang berempat sih sebetulnya cuma yang pertama sudah almarhumah lalu jadi sisa kami bertiga jadi anak Bung Hatta tiga lalu satu-satu-satu gitu sisanya lah jatuhnya dan jadi perempuan laki-laki laki-laki perempuan saya yang paling kecil nah yang nomor satu tuh ada tuh temannya kenapa sih bukan lo aja lo aja lo yang cowok harusnya lo yang muncul blablabla jadi ngatur dari luar ngatur lo sering banget bahkan ada pernah seorang politisi gitu ngomong ke ibu gitu aduh Gustika kalau nikah harus banget tuh besar-besaran gak bisa soalnya cuci hubungan perempuan satu-satunya bisa terus yang kita tuh yang kayak lo mau bayarin gitu jadi itu gak harus di twitter kok dari sebelum sebelum ada kejadian-kejadian itu udah terjadi setiap setiap hari gak setiap hari tapi kalau jika hal itu jika setiap kali hal itu terjadi aku dikasih duit mungkin sekarang aku udah miliner gitu aja tadi Kak Gustika kan sempat kok kan dia perempuan gitu kenapa gak kamu aja yang laki-laki nah sebenernya kan gak banyak nih perempuan di Indonesia yang tertarik kerjun di dunia politik menurut Kak Gustika sendiri seberapa besar sih peluang perempuan menjadi apa ya istilahnya pemimpin di Indonesia bisa kita bilang kayak gitu kayaknya menurut aku bukan gak tertarik sih cuma gak diberikan jalannya gitu jadi kalau misalnya iya jadi sekarang masih ada pandangan yang sangat patriarkis gitu jadi perempuan itu harusnya di rumah harusnya kalau misalnya sudah menisah dia hanya di rumah tangga iya dan gak ada salahnya jadi ibu rumah tangga gitu kalau memang itu yang diizinkan gitu tapi saya sebagai seorang feminist bisa mengatakan bahwa feminisme itu adalah pilihan gitu kalau dia mau botak mau rambutnya panjang mau gimana itu semua pilihan gitu pekerjaan itu juga pilihan mungkin kita bisa juga berkaca gitu ya pada hari kartini contohnya di hari kartini kita selalu mengatakan hore sekarang perempuan sudah emantifasi semuanya bisa belajar oke semua orang punya hak belajar dalam arti secara tertulis semua perempuan bisa mendaftar ke sekolah sama dengan laki-laki dan itu ada gitu kan maksudnya gak ada kesulitan di bagian situ tapi ketika sudah masuk ke keluarga gitu ya nanti jangan sekolah tinggi-tinggi deh mendingan kamu cari cari kerja apa namanya kamu nikah aja karena memang keluarganya susah atau ada tuntutan-tuntutan tertentu pada perempuan atau misalnya kalau apa namanya speak up sedikit gitu aduh perempuan kok mulutnya gini jadi selalu itu ada komentar komentar tertentu dan karena apa ya perempuan itu di designnya seperti itu gitu pemimpin harus laki-laki kan ada pandangan seperti itu sampai sekarang itu menurut saya membuat sulit perempuan untuk memang masuk ke dunia bukan politik aja cuma sebuah kepemimpinan kadang masih ada dan ini gak hanya di Indonesia aja cuma memang masih ada pandangan oh ya tapi kan kalau laki-laki itu pasti yang memberi nafkah kepada keluarganya gitu dan ya hal-hal kayak gitu yang membuat perempuan sulit untuk baju nah terakhir 76 tahun Indonesia tuh merdeka tentunya dengan kekurangan dan kelebihan Indonesia ya ini banyak pertanyaan yang mungkin teman-teman juga pengen dengar dari Kang Gustika harapan buat bangsa ini tuh apa sih terutama buat anak muda Indonesia kan sekarang anak muda juga banyak yang berkiprah juga kan untuk Indonesia gitu iya sebetulnya lebih kepada memelihara kemerdekaan aja sih kalau misalnya mau membicarakan kemerdekaan jadi setiap tahun saya juga ngobrolin ini dengan ibu setiap tahun saya saya ibu semuanya capek ditanyain maknanya tuh apa gitu it doesn't matter semua orang memaknainya beda gak perlu tahu saya memaknainya seperti apa itu gak akan mengubah hidup nasi di nasi di piring anda tidak akan berubah jumlahnya gitu tapi bagaimana kita bisa memelihara kemerdekaan itu sama-sama gitu melalui aturan-aturan melalui values yang kita jalankan setiap hari dan juga harapannya tentu Indonesia bisa lebih baik aja gitu tapi hal ini gak bisa terjadi kalau ya sebagai orang muda gitu kita hanya semangat-semangat aja dalam arti kita orang muda kita harus semangat dan optimis gitu kadang menjadi apa namanya pessimis itu ada untungnya gitu karena dengan menjadi pessimis kita tahu gitu masalah dimana jadi gak perlu lah optimis selalu gitu jadi memang harus melihat keburukan tapi mencari solusinya seperti apa ke depan lalu juga kalau misalnya memang itu ingin diubah ingin mengubah sesuatu dengan belajar belajar kalau misalnya ingin rebahan saat ini sedang pandemi mau rebahan di rumah aja ya oke lah gitu karena kan juga itu membantu justru gak jalan-jalan jadi setiap orang punya caranya masing-masing gak harus mikirin dan saya sendiri kalau misalnya membicarakan orang muda ini akan sedikit kontroversial ketika saya mengatakan ini tapi saya tuh gak suka kompetisi dalam arti menurut saya lebih baik kerjasama daripada saling sikut-sikutan gitu dan saya sering saya sering kali melihat ini gitu di organisasi yang sikut-sikutkan siapa yang di CV-nya paling banyak siapa yang paling keren nanti masuk ke dunia pekerjaan kelakuannya sama dan orang-orang yang bikin Indonesia susah untuk maju terlepas dari mereka itu CV-nya cemerlang banget cuman dengan sikap kayak gitu yang kompetitif tidak sehat dan bukannya saling merangkul saling membantu dan menyadari semua orang yang punya kakasitas masing-masing susah gitu jadi semangat boleh pesimis dikit gak apa-apa kompetitif asal sehat gitu itu aja sih kalau nari apa oke deh kalau gitu terima kasih banyak Kak Gustika aku dapat insight-insight baru dari ngobrol kita hari ini dan semoga teman-teman yang nonton juga bisa ngambil hal yang baik juga dari obrolan kami kali ini terima kasih banyak Kak Gustika terima kasih Kak Dila terima kasih banyak terima kasih sehat-sehat selalu ya kak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih